Beragam cara dilakukan masyarakat untuk berbagi dengan sesama di bulan Ramadan seperti yang dilakukan pengurus musola Nurul Huda di Desa Sukamulya Timur puluhan jompo dan anak yatim di desa tersebut mendapatkan santunan sembahku Pengurus musola Nurul Huda di Dusun Dasan 3, Desa Sukamulya Timur memberi santunan kepada jompo dan anak yatim Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Nuzulul Quran Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Camat, Porkopim Cam Sukamulya dan masyarakat setempat Ketua pengurus musola Nurul Huda Safiuddin menjelaskan kegiatan santunan ini sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir di Desa Sukamulya Timur Upaya ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Terlebih, di bulan Ramadan, santunan semacam ini sangat dibutuhkan masyarakat kurang mampu Kegiatan ini akan rutin dilakukan pengurus musola dengan bantuan donatur dari berbagai pihak Sedikitnya dalam setahun, kegiatan serupa dapat dilakukan dua kali yakni menjelang hari besar Islam Melalui kegiatan tersebut, pihaknya mengajak masyarakat untuk melakukan hal yang sama dengan cara rutin berbagi antar sesama Pada malam hari ini adalah penyantunan anak yatim dan jumpu yang dirantakan dengan acara nuzilur Quran Pada malam hari ini di musola kami di Dusun Dasan 3, Musola Nurul Huda Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin kami laksanakan Kemudian anak yatimnya ini bertambah terus Walaupun ada sih yang berkurang karena umur Usai memberikan santunan terhadap puluhan jumpu dan anak yatim dilanjutkan dengan tausiah singkat dari pemuka agama di desa tersebut Dalam tausiah tersebut, penceramah mengajak masyarakat mengamalkan inti sari dari hikmah nuzilur Quran Zulfikri, Fatul Wahab, Selaparang TV, melaporkan